Bagaimana melupakan masa lalu yang buruk dan melanjutkan hidup? Identifikasi alasan pemikiran ulang Anda. Dapatkan bantuan ahli. Masa lalu adalah kenangan yang terjadi. Terkadang sulit untuk melupakan dan melanjutkan hidup, misalnya setelah peristiwa yang menyakitkan. Namun, jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengingat masa lalu, Anda akan menyia-nyiakan hidup Anda. Metode 1. Identifikasi penyebabnya 1. Ingat, bayangkan hal-hal apa dalam hidup yang menghambat Anda untuk bergerak maju. Apakah Anda takut memulai hubungan baru karena pengalaman buruk di masa lalu? Apakah Anda terus-menerus memikirkan hal-hal buruk yang Anda lakukan di masa lalu dan tidak tahu bagaimana melanjutkannya? Apakah Anda merindukan masa kecil Anda dan kurang menikmati tanggung jawab? Apakah Anda melewatkan waktu berharga dengan teman lama Anda? Memikirkan alasan yang menghalangi Anda untuk melanjutkan adalah langkah pertama yang penting untuk melepaskan masa lalu, buruk, dan melanjutkan hidup. 2. Jelajahi perasaan Anda. Saat Anda membayangkan kembali apa yang mungkin menahan Anda untuk terus maju, perhatikan bagaimana perasaan Anda terhadap kenangan ini. Jika ingatan memicu emosi yang sangat kuat dalam diri Anda, apakah baik atau buruk, ingatan mungkin yang harus disalahkan. Misalnya, jika Anda sangat bahagia dan rindu kampung halaman saat mengingat masa remaja Anda, tanyakan pada diri sendiri beberapa pertanyaan untuk menilai apakah ingatan Anda sehat atau mungkin menyakiti Anda dan mencegah Anda untuk melanjutkan hidup. Hidup ini. Misalnya, tanyakan pada diri Anda apakah Anda berbicara tentang masa muda Anda lebih dari masa lalu atau masa depan lainnya. Anda mungkin juga bertanya-tanya apakah kenangan masa remaja Anda ini membatasi Anda dengan cara apapun. Misalnya, tanyakan pada diri Anda apakah kenangan indah itu menghalangi Anda untuk mencoba hal-hal baru. 3. Tulis alasannya. Tuliskan hal-hal yang menghentikan Anda untuk melanjutkan hidup segera setelah Anda dapat mengidentifikasinya. Catatan itu berfungsi sebagai pengingat bagi Anda saat Anda mencoba melupakan masa lalu dan melanjutkan hidup. Misalnya, lakukan ini jika alasan yang menahan Anda adalah karena Anda menyaksikan peristiwa yang sangat traumatis, seperti kekerasan fisik, dan Anda khawatir hal serupa dapat terjadi pada Anda. Misalnya, Anda dapat menulis bahwa Anda takut terluka atau takut kehilangan kendali dalam situasi tertentu. Menuliskan alasan keadaan yang mencegah Anda melepaskan masa lalu dan melanjutkan hidup dapat membuat prosesnya lebih mudah ketika tiba saatnya untuk menghadapi perasaan Anda. 4. Bersabarlah. Jika Anda meluangkan waktu untuk memikirkan alasan yang menjelaskan serangan masa lalu, ingatlah bahwa pada akhirnya Anda melakukannya untuk melupakan masa lalu dan melanjutkan hidup. Cobalah untuk mengingat tujuan akhir seperti yang Anda bayangkan. Beristirahatlah dari situasi Anda dengan gangguan yang tenang saat Anda merasa kewalahan. Metode 2. Ubah pemikiran Anda. 1. Lawan pikiran yang menghalangi Anda untuk maju. Anda dapat melepaskan masa lalu dan bergerak maju dengan berpikir secara berbeda tentang hal-hal yang menghalangi Anda untuk maju. Misalnya, jika Anda menyaksikan pelecehan dan khawatir sesuatu akan terjadi pada Anda, coba tanyakan pada diri sendiri beberapa pertanyaan untuk mencegahnya berdampak negatif pada hidup Anda. Misalnya, Anda bisa bertanya pada diri sendiri seberapa jarang serangan terjadi di kota atau negara Anda dengan mencari jawaban di internet. Ini akan membuat Anda menyadari bahwa kemungkinan menyerang Anda sangat kecil. Misalnya, Anda bisa bertanya pada diri sendiri sudah berapa kali Anda meninggalkan rumah tanpa menyaksikan pelecehan. Pertanyaan ini akan membantu Anda menentukan seberapa langkah fenomena berbahaya ini. Mengubah penilaian Anda terhadap situasi negatif memungkinkan Anda melupakan masa lalu dan bergerak maju. 2. Jangan mengorbankan diri Anda jika tidak perlu. Meskipun mengakui fakta di balik situasi itu bagus, ketahuilah bahwa ketika seseorang menyakiti Anda, Anda mengendalikan pikiran dan perilaku Anda. Itu sebabnya Anda harus berpikir untuk tidak terlalu fokus pada apa yang terjadi pada Anda, tetapi sebaliknya mencoba melakukan semua yang Anda bisa untuk menggantikannya, biarkan masa lalu berlalu dan terus maju. Jangan melihat terlalu jauh ke masa depan dan berpikir bahwa apa yang terjadi pada Anda adalah kesalahan Anda. Alih-alih, pikirkan tentang apa yang dapat Anda lakukan untuk membuat diri Anda merasa lebih baik, terlepas dari siapa yang salah, lalu lupakan masa lalu dan lanjutkan hidup. 3. Menyadarinya. Apa yang Anda jalani hari ini tidak akan pernah terjadi lagi. Setiap hari sangat berharga dan waktu berlalu begitu cepat. Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan mati, jadi isi hidup Anda dengan hal-hal yang berarti. Walaupun kelihatannya klise, ada banyak kebenaran dalam kutipan ini karena sangat umum. Ada banyak cara untuk menjadi lebih sadar akan hal ini. Misalnya, Anda dapat mencoba yang berikut ini, nikmati pengalaman berbeda, lakukan yang terbaik untuk fokus pada perasaan sederhana yang muncul darinya. Berikan perhatian khusus pada rasa, bau, dan bagaimana sesuatu terlihat dan terasa. Tarik nafas lalu keluarkan, perhatikan bagaimana nafas Anda terasa dan terdengar. Lihat dunia dari perspektif baru dengan membayangkan bahwa Anda baru dalam apa yang Anda lakukan, sebaliknya, bayangkan melihat sekeliling Anda untuk pertama kalinya tanpa memahaminya. 4. Jangan berkecil hati. Melepaskan masa lalu yang buruk dan melanjutkan bisa sangat sulit. Kadang-kadang, Anda mungkin menemukan bahwa mengembara ke masa lalu atau masa depan menyebabkan Anda kehilangan kendali atas pikiran Anda, meskipun Anda harus berada di saat ini. Jika Anda menemukan diri Anda hidup di masa lalu atau tidak dapat melupakannya, cobalah untuk tidak berkecil hati dengan membiarkan diri Anda bebas. Ingatlah selalu bahwa mengatasi masa lalu adalah proses yang berkelanjutan. Jadi Anda tidak akan gagal sementara keseluruhan proses kemungkinan besar akan bermanfaat. Jangan biarkan kesalahan membuat Anda patah semangat. Sebaliknya, lihat tren perkembangan Anda secara keseluruhan. 5. Hadapi ketakutanmu. Jika Anda pernah mengalami trauma dan berjuang untuk melepaskan masa lalu dan melanjutkan hidup, pertimbangkan untuk menghadapi ketakutan tersebut secara langsung untuk mengatasinya. Misalnya, jika Anda mengalami kecelakaan mobil yang parah dan tidak dapat mengatasinya dan Anda lelah mengemudi, cobalah membuka diri secara perlahan dan mulai mengemudi lagi. Misalnya, Anda bisa duduk di dalam mobil yang diparkir selama 2 menit. Kemudian Anda dapat berkendara di jalan terdekat pada malam hari atau kapanpun saat lalu lintas hampir pasti lengang atau lengang. Metode 3. Dapatkan bantuan ahli. 1. Temui psikiater, psikiater. Mungkin bermanfaat bagi Anda untuk menemui psikiater, psikiater, yang dapat membantu Anda mengatasi masalah ketidakmampuan Anda untuk melepaskan masa lalu dan melanjutkan hidup. Untuk menemukan psikiater, psikiater, kunjungi situs web berikut, http www.konsultasipsiciatriter.com 2. Hubungi dokter Anda. Anda mungkin menderita depresi, salah satu gejalanya adalah diam. Jika demikian, mungkin ada gunanya bertanya kepada dokter Anda tentang mencoba antidepresan. Ini termasuk tanda-tanda depresi yang mungkin Anda derita, seperti putus asa, lesu, kehilangan minat dalam aktivitas atau masa depan, berpikir lambat, cemas dan merasa gelisah gugup atau kurang energi. Anda juga mungkin menderita gangguan stres pasca trauma, suatu bentuk kecemasan yang muncul setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengganggu. 3. Buat daftar gejala yang Anda alami. Jika Anda memutuskan untuk mencari bantuan dari dokter atau ahli kesehatan mental, manfaatkan kunjungan Anda sebaik-baiknya dengan menuliskan semua gejala yang Anda alami, apapun situasinya, jangan takut untuk menjelaskan secara detail. Lebih baik memberi lebih banyak informasi daripada terlalu sedikit. 4. Buat daftar pertanyaan. Ketika Anda mengunjungi dokter Anda, pastikan Anda telah menyiapkan daftar pertanyaan untuk ditanyakan selama janji temu. Anda mungkin perlu menanyakan beberapa hal, seperti perawatan yang mungkin bisa Anda jalani, keuntungan dan kerugian dari berbagai bentuk pengobatan. Pilihan lain dapat menggantikan pengobatan, seperti perubahan gaya hidup, misalnya olahraga dan pola makan yang sehat. Berbagai efek samping dari pengobatan yang dianjurkan. Salah satu penyebab utama depresi atau gangguan stres pasca trauma. Kiat. Semua ada waktunya. Apa yang terjadi pada Anda sekarang tidak akan bertahan selamanya. Peringatan. Mengungkit masa lalu atau terlalu mengkhawatirkan masa depan bisa menjadi tanda depresi. Peringatan. 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 Terima kasih.